Kehadiran pendeta yang juga diaspora Indonesia dalam demo Black Lives Matter menuai kontroversi. Pendeta Oskar Suryadi mengaku tak asing terhadap diskriminasi di negara asalnya saat berbicara di Pioneer Square di kota Portland, negara bagian Oregon. Tanpa menjelaskan kasus diskriminasi yang pernah dialaminya di Indonesia, Oskar menyayangkan terjadinya kesalahpahaman di tanah air. Bahkan ia mengakui, ia pun mengalami diskriminasi di Amerika Serikat. Saya sebenarnya tidak pernah mempunyai maksud untuk menghina atau melakukan hal-hal yang menyempelekan Indonesia, karena Indonesia adalah bagian dari saya juga. Menurut pendeta Oskar, ia menyebut pengalamannya di Indonesia untuk mendekatkan diri dengan audiensinya saat itu, yang mayoritas warga kelahiran Amerika. Audiens itu perlu ada engagement waktu saya bicara, karena dia tidak tahu siapa saya. Nah saya mempunyai empathy kepada kawan-kawan yang tertindas dan terluka, dan engagement itu terjadi, dan saya merasakan ada pembukaan. Jino Patijalal, Ketua Dewan Pembina Indonesia Diaspora Network, menyatakan reaksi dari tanah air terhadap diaspora Indonesia di luar negeri adalah wajar. Kalau menurut saya pidatonya kurang bijak. Kalau minus apa yang disampaikan mengenai Indonesia, itu on point dalam arti memberikan pandangan mengenai kasus George Floyd. Tapi begitu dia menyinggung mengenai kasus Indonesia, kalau saya, I would not say those things. Menurut Dino, kebebasan berpendapat yang berlaku di Amerika bukan berarti bebas dari konsekuensi dari pendapat itu. Kalau diasporasi komunitas yang demokratis, yang semua orang bebas bicara. Di luar pro dan kontra, perlakuan terhadap umat agama minoritas terus menjadi perhatian termasuk di Kongres Amerika. Dalam laporan kebebasan beragama terbaru yang diterbitkan Departemen Luar Negeri Amerika 10 Juni lalu, Indonesia masuk dalam daftar 15 negara special watch list atau kategori perlu pemantauan khusus bersama negara lain seperti Afghanistan dan Iraq. Ini tidak separa Tiongkok dan Arab Saudi yang masuk kategori sangat mengkhawatirkan dan sejak dulu dituding sebagai pelanggaran kebebasan beragama. Lagi, perlakuan terhadap minoritas di Indonesia termasuk umat Kristiani, Buddha dan aliran seperti Ahmadiyya dan Sia menjadi sorotan. Meski mengakui Indonesia tak luput dari masalah, Dino Patijalal yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia ke Amerika Serikat menolak tolok ukur pemerintah Amerika Serikat. Kalau you fokus pada apa yang terjadi pada kasus-kasus di lapangan, akan selalu ada itu, Yun. Itu tidak merubah kenyataan bahwa dari segi sistemik, Indonesia adalah negara demokrasi yang terbuka, pluralistis, dan menganut religious freedom. Selain menyoroti perlakuan terhadap umat agama minoritas, pemerintah Amerika Serikat juga menyoroti perundangan penisaan agama serta radikalisasi di kampus. Dari Alexandria, Virginia, Yunisalem dan tim VOA.